Wuh, siapa nih yang kalau staycation harus cari hotel yang ada kolam renangnya? Kebetulan, kali ini Keluyuran bakalan keluyuran ke sebuah hotel di kota Bandung yang jaraknya cuma 10 menit aja dan ada fasilitas kolam renangnya. Harga sewanya cuma 300 ribuan aja loh. Penasaran hotelnya seperti apa? Yuk ikut kita keluyuran ke V Hotel! Letak hotel ini mungkin memang gak persis di tengah kota Bandung ya, tapi buat kamu yang ada rencana berlibur ke area Lembang, kamu bisa banget nginep di sini. Terletak di jalan terusan Insinyur Sutami 3, Sukagalih, Bandung, hotel ini bisa ditempu sekitar 10 menitan dari gerbang Tolpaster. Gak jauh kan? Ada beberapa spot jalan-jalan yang bisa kamu datangin di sini, seperti Lembang, Mall PVJ, dan kolam renang Karang Setra. Sebenernya ada 2 jalan menuju sini. Kamu bisa lewat jalan Surya Sumantri atau lewat jalan kecil yang lagi kita lewatin sekarang ini. Jalannya emang banyak belokan karena kita lewat komplek peruman gitu guys. Akhirnya sampai juga nih di V Hotel and Residence. Gadungnya cukup tinggi ya, area sebelah kanan itu adalah tower yang memang khusus untuk hotel. Sebelah kiri itu tower yang khusus residen yang bisa kamu tinggali loh. Untuk area lobbynya sendiri emang sih gak terlalu luas ya, dan jalanan di sini gak bisa dilewati sama angkutan umum. Jadi kamu wajib menggunakan kendaraan pribadi ataupun menggunakan transportasi online untuk bisa sampai ke sini. V Hotel Residence ini menawarkan berbagai fasilitas yang lengkap banget dan oke banget untuk ukuran hotel bintang 3 loh. Untuk fasilitas umumnya ada free wifi, AC, area parkir yang cukup luas, restoran, spa, fitness center, ada juga convenience store di area bawah. Seberapa cepet sih internet di sini? Yuk kita tes pake run speed test. Kita sempet main-main ke kolam renangnya dan kolamnya cukup luas. Ada juga kamar mandi dan showernya juga di sini. Pokoknya kalau kamu berlibur sama anak-anak ataupun sama teman-teman, di hotel ini bisa jadi pilihan. Sebenernya kalau ngomongin hotel bintang 3, udah pasti luas kamar dan fasilitasnya sih standar aja ya. Tapi kita tetap penasaran nih dengan isi kamar dan juga experience ngidip di sini. Ini aku pengen liat kamar mandinya bentukannya kayak apa ya guys ya dan ukurannya kecil ya. Tapi showernya dimana ya? Oh ternyata ini pintunya tuh bisa double function, bisa jadi tutup pintu luarnya. Ini juga bisa buat menutup pintu dalamnya. Menarik ya, dia memanfaatkan space banget. Dan menurut aku kamar mandinya nih cukup luas kalau kayak gini, jadi nggak terlalu sempit gitu. Oke, sekarang kita liat kamarnya ya guys ya. Ini aku ngerasa vibes kamarnya tuh kayak kamar apartemen. Karena begitu keluar itu ada balkonnya. Biasanya kan nggak ada balkonnya ya, tapi ini ada balkonnya. Ini kebetulan di luar lagi hujan, padahal tadinya tuh aku rencananya pengen berenang. Tuh kalian bisa liat ada kolam renang sini, kan kan ya? Ini 300 ribu-an doang dapet kolam renang. Nggak usah banyak mikir lagi ya. Terus pertama kali kita datang sini tuh wangi banget tempatnya. Dan masuk kamar juga wangi banget. Aduh, aku merasa sangat nyaman ya. Kasurnya ini kita pilih yang queen size. Dan ukurannya luas banget. Kayaknya ini kalau misalnya kalian datang sama temen-temen kalian bisa bertiga deh kayaknya. Tapi yang satu nggak dapet breakfast. Terus biasanya aku liat ada lampu di sini ya. Tapi di sini nggak ada lampunya. Jadi cuma nakas aja, sightable aja sama colokan. Dan cuma satu. Terus, tapi kamu nggak usah hatir karena sini ada dua colokan yang bisa kamu pake di meja kerjanya. Aku suka jendelanya karena dia lebar banget. Jadi kalau misalnya matahari itu bisa langsung masuk dan kelihatan kamarnya jadi lebih luas dengan jendela yang sebesar ini. Sini juga ada lemari yang gede banget. Kalau biasanya di hotel-hotel Bintang 3 tuh biasanya dia ngasih lemarinya tuh yang yaudah biar ada gantungan aja. Tapi nggak, dia bener-bener ngasih lemari yang sebesar ini. Ini di dalamnya juga luas. Bisa ditaruh banyak barang. Dan ada deposit box. Tidak lupa. Ini penting banget sih. Sekarang kan kalau misalnya kita traveling. Terus misalnya bawa laptop atau bawa kamera. Kamera biasanya dibawa keluar sih. Cuma kalau yang malas bawa laptop kan bisa ditaruh dulu di deposit box itu. Satu lagi, TV-nya. Ini ukuran TV-nya memang tidak besar. Tapi gambarnya cukup jelas lah. Meskipun ada sedikit semut-semutnya tapi oke lah ya, oke fine. Selain itu nggak ada aksen apapun lagi di kamar ya. Ini bener-bener kamarnya minimalis banget. Karena biasanya suka ada ornamen atau misalnya kayak dekorasi apa. Ini bener-bener nggak ada dekorasinya sama sekali. Bahkan di atas ini juga nggak ada sama sekali gambar apapun. Jadi bener-bener simple, plain. Tapi menurut aku masih oke banget. Breakfast time! Untuk breakfast, kamu bisa ke lantai 2. Yaitu di kedai rimbun. Resto ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kamu juga bisa barbecue-an loh di sini. Jujur nih, pas pertama kali kita lihat restorannya, aku happy banget sama restoran ini karena konsepnya menarik banget. Semi outdoor dengan tema tropis yang syahdu banget. Meskipun restorannya nggak terlalu luas, tapi percaya deh kamu bakalan betah banget di sini. Menu makanan yang tersaji di sini juga bener-bener beda dari yang lain dan sangat beragam dengan sebagian besar terdiri dari masakan tradisional. Kayak baso, kupat tahu, nasi kuning, bubur ayam. Ada juga snack-snack tradisional lainnya kayak kerubok banjur, kue cubit, tahu gejerot. Pokoknya kamu nggak perlu jauh-jauh keluar hotel untuk cari makanan-makanan khas Sunda di sini. Minumannya juga nggak kalah unik karena kamu bisa nemu jamu-jamuan, wedang, bajigur, dan jus-jus lainnya. Pokoknya kalau pesen kamar plus breakfast di sini beneran nggak bakal rugi deh. Oh iya, jangan lupa buat sarapan di sini, kamu perlu kupon breakfast-nya. Kamu tinggal tukerin aja kupon breakfast yang kamu dapetin saat kamu check-in di hotel ini. Aduh, seger banget ya dilihat berkali-kali ngeliat ke arah kolam renang. Bawaannya tuh pengen nyebur langsung nih. Tapi sebelum aku nyebur nih, aku mau kasih tau kalian gimana impression aku soal V Hotel ini. Setelah kita nginep seharian dan semalaman di sini, aku bisa bilang kalau ini salah satu hotel yang sangat aku rekomendasikan buat kalian yang lagi main ke Bandung. Pertama dari fasilitasnya yang super duper lengkap di sini ada kolam renang, ada tempat gym juga, tadi ada taman yang cantik ya, jadi kalian bisa jalan-jalan dan healing tipis-tipis. Terus juga ada tempat spa-nya, ada juga mini market-nya di bawah, jadi kalian nggak usah khawatir kelaperan tengah malam kalian bisa mampir ke Vmart-nya di bawah. Terus aksesnya ke sini cuma 10 menit aja guys. Belum lagi tadi pas kita sarapan, aduh gimana ya mau jelasin ya. Karena bener-bener si menu makanan itu sangat beragam sampai bener-bener banyak. Itu semua makanan-makanan yang sangat direkomendasikan. Pokoknya puas banget kalau makan di sini. Dan kalian juga bisa ke restorannya kalau misalnya males keluar, kalian juga bisa ke restorannya karena harganya juga terjangkau menurut aku ya. Nah, yang paling penting adalah kalau ke sini kalian nggak cuma bisa nginep, kalian juga bisa tinggal lebih lama di sini, kalian bisa sewa kos-kosannya atau kayak hunian semi-apartemen di sini. Jadi di sini nggak cuma ada hotel aja guys. Oke deh, kayaknya segitu aja video keluyuran kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian yang pengen kalian ajak liburan bareng. Sampai jumpa di video... Oh, aku lupa kasih tau. Kalau aku bisa kasih nilai buat V Hotel ini, aku mau kasih nilai... Segera... Oke deh, sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Bye, aku mau berenang. Sub indo by broth3rmax